Halo guys jumpa lagi di channel YouTube gue dengan gue Khalid Molidin Oke kali ini gue bakalan bagi tips cara membuat stiker yang sedang hits di WhatsApp ya sekarang itu lagi hitker stiker lucu di WhatsApp nah stikernya itu kamu bisa bikin sendiri sesuai kemauan kamu jadi kamu bisa berkreasi dari foto yang kamu ambil kemudian kamu jadikan stiker di WhatsApp ya seperti contoh ini di handphone saya di WhatsApp ya ini aku punya koleksi stiker buatan sendiri nah ini ada foto-foto yang udah dijadikan stiker ya kali ini gue bakal bagiin bagaimana caranya membuat stiker menggunakan foto sendiri atau foto orang lain di WhatsApp ini contohnya contoh-contoh stiker di WhatsApp ya Oke guys simak terus eh channel YouTube gue jangan lupa subscribe like and share video ini supaya channel YouTube gue terus atau semakin berkembang Oke sebelumnya gua ucapin selamat tahun baru 2020 Oke langsung saja aplikasinya itu di handphone kamu harus punya dua aplikasi yang bisa setelah kamu download di Playstore yang pertama ada fixart ya setelah fixart kemudian ada stiker pribadi untuk up ya situ dian di Playstore banyak nah setelah kamu install kalau kamu udah punya aplikasinya caranya mudah kita buka aplikasinya mudah kita buka aplikasi fixart ya sambil ditunggu dulu ini HPnya sedikit lemot ya karena gue masih pakai HP jadul ya setelah aplikasi fixart sudah terbuka kemudian kamu eh klik yang tanda plus kamu klik yang tanda plus kemudian kamu pilih cari foto yang kamu mau rubah jadi stiker ya tinggal pilih di galeri atau dimana oke ini gua udah pilih satu foto untuk gue jadi stiker ya fotonya kamu bebas pilih suka hati nah yang pertama itu bisa kamu crop dulu pakai yang logo kotak atau yang bertuliskan alat kamu potong dulu tapi kalau dirasa tidak perlu kamu potong ya tidak usah guys oke nih aku mau potong dulu mau potong dulu sesuai keinginan nah kalau selesai tinggal kamu pilih yang sentang nah begitu sudah selesai itu kamu eh cari yang bertuliskan gambar ya ini yang logonya kuas kamu pilih kamu klik aja nah kemudian ada pilihan gambar dan warna setelah itu kamu pilih gambar setelah muncul seperti ini kamu klik yang sebelah pojok kanan yang gambar ikon tumpuk-tumpuk ini kamu pilih nah kemudian kamu pindahkan layer yang berisi foto itu ke atas ya kamu geser atau tarik yang layer atas yang kosong itu berada di bawah layer foto nah tinggal di drag aja digeser nah kalau sudah kamu klik di bagian foto foto yang akan kamu edit nah setelah selesai kamu klik kembali yang di bagian pojok kanan bawah nah oke sekarang kita tinggal menghapus background nya cara menghapus background itu kita gunakan yang gambar penghapus icon penghapus tapi supaya mudah supaya rapih lah sedikit rapih kita zoom dulu gambarnya dengan menggunakan ini nah kita zoom dulu di geser ya kita zoom dulu supaya lebih seliti setelah rasa cukup kita ke penghapus nah penghapus ini di klik lagi nanti ada pengaturannya sebesar berapa ukurannya setelah sesuai kita gunakan nah kita tinggal hapus aja nah ini kita tinggal hapus background nya kalau misalkan ada kesalahan atau mau kembali kita bisa undo nah seperti ini kurang lebihnya kita hapus background nya sampai semua background itu terhapus sesuai keinginan sesuai yang kita butuhkan nggak usah rapih-rapih banget yang penting eh bagian besar sudah hilang ya oke sebelah sini udah selesai pokoknya kita sampai background nya hilang semua ini aku ambil karakternya yuman ginti kumager ya human gear karakter dari Kamen Rider Kamen Rider Zero One nah nggak usah rapih-rapih banget ya kalau sudah selesai kita kembalikan nah kalau sudah selesai background nya sudah hilang itu kamu klik eh centang kalau kamu baru menginstall aplikasi itu muncul beberapa pilihan itu kamu tinggal klik jangan tampilkan lagi kalau gue udah nggak muncul ya karena sering pakai jadi langsung centang kemudian seperti ini nah oke selanjutnya kita tinggal menambahkan teks ya kita yang klik yang logo teks klik aja nah kita tuliskan eh kata-kata yang kita inginkan teks sticker yang sticker yang kita inginkan sesuai keinginan contohnya gue mau tulis apa ya he he biar gue usah ribut mikir ya oke kalau sudah selesai kamu klik centang ini ukurannya bisa kamu atur kamu atur sendiri kamu perbesar tarik ke bawah ataupun tarik ke samping kalau sudah selesai kamu bisa pilih warna di bagian warna mau putih abu-abu hitam mau hijau tapi gue mau pilih putih aja kemudian kamu bisa juga tambahkan bayangan bayangan belakang warna bayangannya ya sedikit ada bayangan kemudian kamu juga bisa tambahkan coretan berarti ini di belakangnya tebal nah ya sesuai keinginan aja kalau banyak disini kalau kamu mau bengkokkan tinggal bengkokkan kalau mau kamu padukan tinggal padukan ini opasitas itu opasitas itu ya berarti munculnya itu bisa kamu opasitas itu kamu atur oke kalau gue cukup aja ya karena ini hanya contoh setelah selesai tinggal klik centang lagi nah udah ya seperti inilah kurang lebihnya kalau dirasa cukup tinggal kamu simpan dengan cara klik tanda panah yang ada di pojok atas klik aja nah lah klik kamu pilih yang simpan kemudian kamu klik simpan kemudian kamu simpan foto di perangkat anda juga bisa setelah itu tinggal kamu klik selesai aja selesai oke setelah itu tinggal kamu close aja aplikasinya nggak apa-apa loh kemudian kamu buka stiker pribadi kalau kamu baru pertama kali kamu wajib buka stiker pribadi untuk WhatsApp aplikasinya setelah itu kamu kamu pilih yang fix art stiker ini bagian fix art stiker ya yang bagian fix art stiker kamu klik tambahkan tambahkan ya kalau selesai kamu tinggal tutup aja aplikasinya ya kita coba buka di WhatsApp ya nah ini sudah masuk ya stikernya sudah masuk nah tinggal klik sudah kita bisa gunakan dan stikernya udah jadi ya ini gue bikin eh kadang temen gue gue edit jadi stiker kemudian foto anak gue juga gue jadi stiker ini contohnya hehehe ya banyak oke oke guys itu dia dari gua tutorial cara membuat stiker di WhatsApp semoga tutorial yang saya buat di YouTube ini bermanfaat buat kamu-kamu jangan lupa klik dan klik subscribe di channel YouTube gue supaya channel gue semakin berkembang ke depannya jangan lupa like dan share juga video oke guys sampai jumpa di tutorial berikutnya eh wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih